PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pembenci lebih memperhatikan Anda daripada kekasih Anda Misalnya saja, Pak Mario itu ternyata kelemahannya adalah kesombongan Oh ya? Oh terima kasih Berarti apa? Masukkan Kalau saya perbaiki, tidak ada yang bisa mengkritisi saya dari situ Mario tunggu, repotnya kurang detail Oh ya, terima kasih Berarti lain kali harus lebih detail Mario tunggu, gak punya uang Benar sekali Yang punya istri saya Lihat tuh Istilahnya gini loh Masa dipukul, ditahan Dipukul, lewatkan Didorong, lewatkan Kenapa Anda berletih-letih Melayani tenaga negatif orang lain Kebencian yang dilawan dengan kebencian Memperkuat kebencian dan membahagiakannya Jadi kebencian dilawan dengan apa? Kasih sayang Silahkan Anda benci saya Kalau itu membuat Anda bahagia Terima kasih Saya senang sekali Bisa membahagiakan Anda Loh bukankah sebetulnya agama itu begitu? Kalau kita sudah memulai sesuatu dengan Bismillahirrohman Rohim Rohman Rahman Hadiah Rahim Kasih sayang Kok bisa kasar? Waktu bilang saya Rahman Saya hadiah bagimu Gembirakan dia Walaupun dia bergembira dengan membenci Udah hadiahkan diri Kita itu Rahman Rahman Oke Lalu kasih sayang Kenapa? Tidak enak jadi orang yang sedang ditugaskan jadi pembenci Itu gak enak Siapapun diantara kita tidak mau Ditugaskan menjadi pembenci Mau? Tidak Kasian toh Ya jadi bilang Kasian Anda itu jadi pembenci Kapan insapnya? Jangan sampai masuk neraka masih membenci ya? Nanti kalau di neraka dada-dada sama saya Gitu bayangkan So itu Mas Ilbram Ya baik terima kasih Kita berikan tembuk tangan Dan Halo Anda perhatikan Dua orang sahabat yang sudah hadir di studio ini Betul-betul dalam kondisi yang parah Karena kelihatan dari wajah mereka ya Menanggung penderitaan Terutama Pak Vicky Ini Vicky yang beda sama satu sisasi beda ya? Sama Pak 11-12 Oh 11-12 Nasibnya mudah-mudahan tapi tidak sama Oke silahkan Pak Vicky Dan Ibu Lina yang ingin menceritakan seperti apa? Pak Vicky Apakah bisa saya minta Anda untuk menegakkan Lebih gagal Good See Wajah itu tidak seperti permukaan air laut Air laut dilewati kapal, tanker kembali lagi Tidak kelihatan Tapi wajah dilewati kesedihan Itu berbekas Tubuh dilewati dengan rasa Oleh rasa minder kelihatan Yuk Digagahkan Wajah dicerahkan Pak Ceritakan kepada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Mario Tugu Salam super Salam super Saya Vicky Aldian Sanaki Dari Ciputat Dari Ciputat Silahkan Kalau boleh bercerita sedikit dari awal Saya itu dibesarkan Dengan cara yang keras Oleh orang tua saya Kerasnya bagaimana? Pertama Dari Seperti balok kayu Gasper Hancur beberapa kali Bahkan sapu itu Sudah Saya makanan sehari-hari saya Pak Nanti duduk Makan sapu Direbus apa dibakar Bangin balok Gasper Sampai hancur Makan sapu Itu bagaimana ceritanya? Debus mungkin Pak Debus Seperti apa sebetulnya Kenapa sampai harus Makan sapu Sebetulnya apa? Perumpamaan itu Pak Perumpamaan Aslinya seperti apa? Ya Saya Kalau bahasa kesannya digubukin lah Pak Oleh? Oleh orang tua saya Ibu atau ya? Dua-duanya Pak Dua-duanya Dua-duanya memukul Anda? Iya Untuk Sejak umur berapa? Saya mendengar dari umur tiga tahun Karena kesalahan apa Pak Fiki? Dari mulai salah memindahkan barang Atau sesuap saja makan tidak habis Itu saya terkena Dipukul? Iya Ada berapa saudara? Saya anak tunggal Satu-satunya Anak satu-satunya saya saja Orang tua itu bisa sekejam itu ya? Dan yang terlebih lagi itu sih Bagi saya ya sudah lah Tidak apa-apa Tapi yang paling menyiksa saya adalah Pak Maki-makiannya mereka Seperti itu Pak Oh juga dengan makian? Makian Anak durhaka dan lain sebagainya lah Bahkan Setiap hari itu Bahkan sampai sekarang Teriakan itu sudah menjadi Sudah lebih biasa bagi tetangga-tetangga saya Jadi tetangga pun dengar? Dengar Pak Itu dia Karena kan Saya dari Keras Keras lah Pak Seperti itu Oke Dewasa ini saya anggap Itu ya sudah lah Mungkin itu kasih sayang mereka Mungkin dengan cara yang salah Seperti itu Saya berharap saya sudah bekerja sekarang Mungkin ada perubahan Memang ada perubahan Pak Tapi itu hanya Pukulan saja Awal berubahnya bagaimana? Mungkin Anda pernah pergi dari rumah? Secara teknisi Sebenarnya saya tidak pulang ke rumah Nanti dulu Tidak pulang ke rumah Pulang kemana? Jadi waktu itu saya bekerja Saya ada mes di situ Pak Karena ada satu masalah Saya memutuskan Untuk tidak pulang ke rumah Karena saya kecewa Sama kedua orang tua saya Oke Seperti itu Setelah itu sampai saya ganti pekerjaan Saya baru pulang ke rumah Dan ketika pulang ke rumah itu Mama saya nyambut saya Dengan memeluk saya Sehabis sholat Dan dia menangis Dia menangis Dari situ saya bilang Sudahlah Saya tetap tinggal di rumah Tapi Setelah itu Saya berpikir Orang tua saya sudah berubah Seperti itu Tapi ternyata Maki-makian itu Tetap saja ada Setelah dewasa begini Iya Pak Masih Bahkan kemarin pun 21 21 tahun Orang tua ini masih tetap memaki Anak tunggalnya Iya Pak Yang Saya Masih karena kesalahan apa Sampai umur 21 tahun Tetap Anda mendapatkan makian Kemal Apa ya Hal-hal yang kecil lah Seperti Tidak menaruh anduk Seperti itu Atau mungkin Maaf Saya main game Main game Karena kan saya habis pulang kerja Saya butuh refreshing Seperti itu Apa salahnya saya main di rumah Karena hanya di rumah saja Saya bisa Melepaskan pikiran saya Itu Anak apalah Segala macam Saya rasa Kenapa seperti ini Ketika saya membantah Seperti itu Mereka mau membalikkan saya lagi Saya pernah cerita ini kepada psikiater Mereka pun Menyediakan dua Maaf Psikiater saya Menyediakan dua pilihan Kamu tetap di rumah Tapi dengan kondisi kamu Seperti itu dengan kedua orang tua kamu Atau kamu keluar mandiri Tapi kamu meninggalkan orang tua Sementara saya anak satu-satunya Rumah masih sewa Dan hanya yang bekerjanya saya Pak Yang Anda putuskan apa? Saya tetap di rumah untuk sementara waktu Sampai saya menemukan jawaban Harus seperti apa? Karena Saya sudah berusaha untuk Nanti dulu Kalau Anda memutuskan di rumah Sampai menemukan jawaban Bukankah Kembali ke rumah Adalah jawaban? Begini Pak Saya anak tunggal Saya punya kedua orang tua Otomatis saya menafkai Kedua orang tua saya Secara tidak langsung Anda mengirimkan uang? Ya Saya memberikan uang dengan gaji saya Itu pun terkadang juga Mereka masih meminta lebih Mereka tidak bekerja? Tidak bekerja kembali Pak Karena kondisi dan orang tua Bapak Pak saya itu Ada pembengkangan jantung sebenarnya Dan mampu marah Dan memaki-maki dengan jantung seperti itu? Ya Dan itu yang paling minggu Ketika saya pulang kerja Masih seperti itu Itu lagi saya capek sebenarnya Oke Terus Yang Anda harapkan apa Dengan tinggal di rumah itu? Saya tidak tega Pak Kepada orang tua saya meninggalkan Karena saya hanya satu-satu Hanya anak Pak Untuk mereka Jadi Anda bersedia Untuk direndahkan Dihina Disiksa Untuk membuat orang tua Tetap punya anak Iya Pak Iya Iya Tapi Yang saya pikirin ketika Bagaimana kalau misalnya Saya meninggalkan Apakah Mereka tidak Sendiri lagi Seperti itu? Ini serba salah Atau sudah salah? Serba salah Pak Serba salah Kalau gitu Putuskan Apa yang Anda putuskan? Karena tadi Kalau tinggal di rumah Anda masih merasa Serba salah Itu bukan keputusan Karena selama Anda Mulai dari kecil Anda ingat 3 tahun Sudah mulai disiksa Sampai sekarang 21 tahun Kan tidak ada perubahan Tinggal di situ Berarti belum ada perubahan Berarti masih serba salah Nah salahnya kapan? Seriously Hal seperti ini harus salah Supaya bisa diperbaiki Itu yang belum saya dapat jawaban Sampai sekarang Saya harus kemana? Karena fokus pikiran saya Saya harus memperbaiki Saya harus beri makan orang tua saya Saya harus bekerja untuk Masa depan orang tua saya Dan saya Seperti itu Karena cuma mereka Saya ingin menaikkan Harkat dan martabat mereka kembali Setelah mereka jatuh Apa kemungkinannya Anda bisa mengangkat Derajat orang tua Yang menghina anaknya? Saya pikir itu bukan hinaan Pak Sebenarnya Dalam hati saya Saya menyimpulkan bahwa itu Kasih sayang mereka Dengan cara yang salah Kasih sayang dengan cara yang salah Apakah kasih sayang? Bukan Kebencian Yang kelihatannya Seperti kasih sayang Apa yang membuat orang tua Demikian membenci Anda? Sampai hati memaki Memukul itu kan benci Apa yang membuat Mereka membenci Anda? Baik Mungkin Karena Mereka dididik dari awal Secara keras oleh orang tuanya Orang tuanya juga begitu? Yang saya dengar seperti itu Dari kedua orang tua saya Kakek-kakek mereka Jadi Kakek dari ayah atau ibu Yang kerasnya Sampai merendahkan anaknya? Mungkin dari bapak Dari bapak Lalu ibu ikut-ikut Iya Ya karena wanita yang keji Untuk laki-laki yang keji Dan sebaliknya Ya Nah apakah ada hukum Orang tua yang keji Untuk anak yang keji? Tidak ada So kalau Anda harus salah Apa yang harus Anda lakukan Pak? Memperbaikinya Memperbaiki siapa? Diri saya sendiri dulu Good Bagaimana caranya Memperbaiki diri? Bekerja keras Dan mencari pengetahuan Sebanyak-banyaknya Pak Agar saya Bisa membuktikan kepada orang tua saya Saya bukan Hal yang sama Seperti yang mereka pikir Membuktikan kepada orang tua Yang sudah 19, 18 tahun Merendahkan Anda Ingat tadi Jangan buktikan kepada mereka Bahwa Anda benar Buktikan kepada diri sendiri Bahwa mereka salah Memperlakukan anak satu-satunya Dengan cara ini Berarti sebetulnya Pembuktiannya itu Tidak ke mereka Pak They have no hearts Tidak punya hati Pak Untuk apa Anda buktikan Kepada ayah, ibu Yang mampu menyiksa anaknya Dan menghina seperti itu? Itu bukan tugas Anda Tugas Anda itu jadi Sebaik-baiknya anak Tidak harus membiarkan diri Anda Dihina terus Justru Kalau dia tidak di rumah Orang tuanya ada yang dimaki enggak? Kan menyelamatkan dosa Kalau ada Bapak Orang tua itu tambah banyak dosa Iya dong? Jadi ini Bapak ibunya bilang Eh anak kita pulang Yuk buat dosa lagi Itu loh Pak Jadi Anda di rumah itu Membuat mereka semakin berdosa Kalau Anda tidak di rumah Mereka kangen Bu, mana anak kita ini? Udah lama kita gak pukul-pukul Kan Anda cari Katanya cari pengetahuan Ini sekarang diberitahu Bahwa berbakti sebagai anak Tidak dengan cara Anda Pak Ijinkan orang tua hidup Dengan cara mereka sendiri Lalu Anda membangun kehidupan yang baik Anda 21 tahun Mau menikah umur berapa? 25 atau 27 Pak 25 atau 27 Kenapa ada rentangnya itu? Kenapa? Pertama Saya hanya lulusan SMA Seperti itu Dan yang kedua Saya akan memiliki keluarga Jadi dua keluarganya saya nafkahi Mau tidak mau Saya harus berusaha keras Seperti itu untuk Dua keluarga ini Pak Saya nafkahi Keluarga Anda dekat gak nanti Dengan keluarga orang tua? Rumahnya dekat gak? Agak jauh Pak Kenapa Anda tidak mau tinggal dekat? Karena saya ingin Memulai kehidupan dan ajaran Kepada anak-anak saya Dengan suatu yang baru Pak Dengan kasih sayang Bukan dengan cara seperti itu Lihat ya Kalau rumah Anda dekat Dan Anda punya anak Sore jalan-jalan Timi-timi-timi Di luar Kakek nenek yang bilang Target baru Iya dong Ini lebih sulit Lemparnya lebih sulit Ini kecil Pak mohon maaf Kalau kami bercanda Seperti ini Karena Anda tidak melihat Bahwa Anda berhak Bagi penghormatan Bagi diri sendiri Oke Anda telah membuktikan Sebagai anak Yang kebaikannya Tidak bisa disamai oleh banyak Orang diantara kita Tidak banyak diantara kita Membiarkan orang tua Menyiksa dan menghinanya Seperti beliau You hebat sekali Nah sekarang jangan diteruskan Hormati diri sendiri Buat mereka kangen Kalau tidak ada Anda Mereka tidak terpaksa Kotor bicaranya Anda menyelamatkan mereka Dari dosa Nonton gak mereka Kira-kira ini Semoga tidak Pak Pak Berapa lama Anda bisa hidup Sendiri Mandiri Sebagai kepala keluarga Kalau Anda tetap memaksa Konsepnya berbakti Adalah tinggal Dan memberikan Kesempatan Bagi orang tua Untuk tetap berlaku kasar Kapan tegasnya Tegas untuk salah Saya sudah memutuskan Untuk menikah Kemungkinan Hati dulu Memutuskan Tegas untuk menikah Kemungkinan Wanitanya sudah ada Alhamdulillah sudah ada Pak Oh sudah ada Kapan Oh ada di sini Ada Pak Itu laki-laki Yang mana Yang mana Coba berdiri Yang mana Berdiri Oh ini Coba pinjam mikrofonnya Nama Anda siapa Coba Anda berdiri Nama Anda siapa Saya Meida Parket baru Meida Meida Mbak Meida Apakah Anda sudah tahu Perlakukan orang tua Pak Vicky Kepadanya Iya Sudah tahu Anda mau tinggal Serumah dengan mereka Enggak Kalau dia memaksa tinggal Serumah bagaimana Ya Pokoknya bisa Enggak jadi Oke So apakah Anda Akan taruh Ibu Meida Yang baik hatinya Yang lembut ini Serumah dengan orang tua Yang kasar Tidak Good Jadi Anda akan tinggal di mana Inggris beda tempat tinggal Pak Ya musti saja Masa tinggal di rumah sendiri Masa tinggal di Bekupon Tahu Bekupon Rumahnya burung darah Di rumah sendiri Pak Di rumah sendiri Di rumah sendiri Bagus sekali Terus orang tua tidak setuju Saya harus tegas Pak Karena itu adalah keluarga saya Pak Super sekali Orang tua tidak setuju Gimana Karena itu sudah keputusan saya Pak Dan itu keluarga saya Karena saya menjadi kepala keluarga Saya harus bertanggung jawab dengan keluarga saya Orang tua tetap tidak setuju Ayah tetap tidak setuju Apa yang Anda lakukan Bukan dia bilang gini Kamu anakku Tetap di sini Itu target baru Di sini Apa yang Anda lakukan Ayah masih Ibu masih tetap Ngotot begitu Berdiplomasi dulu Pak Diplomasinya bagaimana Menyakinkan mereka Seperti itu bahwa Ini adalah keputusan saya Mereka tidak mau dengar Pokoknya di sini Apa yang Anda lakukan Tetap tegas Pak Apa tegasnya Saya harus Meminat keluarga saya sendiri Tanpa campur tangan Dari kedua orang tua saya Super sekali Baik kita break dulu sebentar Anda jangan kemana-mana Masih ada cerita Dari Ibu Herlina Dan saya percaya Pak Vicky juga masih ingin Mencurahkan seperti apa Perasaannya yang mungkin Menjadi perasaan Anda Yang mengalami hal yang sama Pastikan Anda tidak kemana-mana Kami akan segera kembali Terus saksikan Metro TV Di Mario Teguh Golden Ways Istriku Saya sudah 7 tahun menikah Dengan istriku tercinta Tapi belum mempunyai Seorang mengumungan pun Istriku Ijinkan saya Untuk mencari istri lagi